Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik lagi di channel tutorial sederhana tips dan trik Oke sobat sederhana di tangan saya ada satu buah handphone bermerek Infinix dengan tipe hot9 fly x680 ya yang mana kondisinya yaitu lupa akan akun ya aku setelah reset melalui recovery lalu dia lupa akan akunnya nah disini seperti ini tampilannya ya sobat ya Nah kalian harus tersambung ke jaringan wifi ya untuk masuk ke sini kalian harus tersambung ke jaringan wifi jadi untuk langkah-langkahnya silahkan kalian ikuti dengan hati-hati ya karena ada beberapa trik yang agak sedikit lumayan sulit ya Nah di sini di tampilan awal ini kita pilih bahasa ya kita rubah bahasanya lihat diperhatikan saya juga enggak tahu ini bahasa apa entah itu bahasa Rusia entah itu bahasa apa nah ini diperhatikan Nah setelah seperti ini kita langsung next ya lanjutkan lalu pilih lanjutkan di sini dicentang ya dicentang lalu lanjutkan nah disini loadingnya agak lumayan lama jadi dibiarkan saja terus lanjutkan Oke nah disini kita klik akun ya akun Google biarkan loadingnya berjalan jadi eh trik ini harap diperhatikan dengan baik-baik ya karena menggunakan bahasa yang berbeda nah disini di sini kita klik emote ya kalau kita klik Nah di sini ada lambang keyboard kita klik lalu kita klik keyboard lalu kita klik kembali nah disini kita rubah bahasanya ya qrtnya nah setelah berubah kita tekan lalu kita atur ya atur lalu kita klik yang biru ini nah disini perhatikan hati-hati jangan sampai salah Oke kita klik yang bintang tiga terus lanjut yang bawah nah disini kita klik pencarian dengan menuliskan m o lalu klik yang ini yang paling atas masuk ke YouTube ya masuk ke YouTube di klik YouTube-nya lalu klik yang tiga ini nah sudah masuk ke sini kita masuk ke browser ya masuk ke browser hilangkan dan centangnya lalu lanjutkan lanjutkan nah disini kita klik vnroom ya kita klik vnroom vnroom lalu kita cari nah kita klik yang paling atas ini ya Bypass vnroom lalu kita Scroll ke atas kita Scroll ke atas kita cari quickshot maker ya quickshot maker ini agak sedikit lumayan lama ya di sini di tahap ini karena mungkin dari bahasanya berbeda jadi dia agak sedikit bingung juga ya si server dari Chrome ini membaca pilihan kita nah disini kita klik coba lagi quickshot ini sampai benar-benar terdownload nah setelah seperti ini kita klik simpan biarkan dia berjalan ya biarkan kita berjalan kita cek di menu download di Chrome ini ya kita klik bintang tiga apakah sudah berjalan apa belum Oh ini sedang berjalan lalu kita klik kembali biarkan saja nah yang ini kita silang lalu kita klik klik ok agar download ini berjalan dengan lancar kalau langsung kita klik langsung kita klik install perizinan terus kita klik install lalu langsung oven ya langsung klik oven agar langsung masuk ke aplikasi quickshot lalu kita cari face unlock kita scroll ke atas dengan pelan-pelan nah ini face unlock kita pilih menu yang kedua lalu kita klik coba lihat seperti ini kita pilih yang biru ya jangan sampai salah kita buat pin kita buat pin dengan angka yang mudah diingat seperti ini 1234 juga sudah cukup ya lalu oke biarkan saja nah kalau ada seperti ini biarkan saja kita klik silang lalu kita kembali ya setelah masuk ke sini kita kembali ke tampilan yang paling awal di tujuannya yaitu kita untuk merubah bahasa menjadi bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris ya agar kita mudah mengerti nanti kedepannya nah terus lanjutkan kalau sudah seperti ini enak ya tinggal kita next dan next ya oke kita pilih jangan salin dibiarkan saja ini loadingnya agak lumayan lama ya nah masukkan pinnya ya pin yang kita tadi buat lalu berikutnya biarkan saja dia masuk nah seperti ini kan yang kita harapkan agar dia tidak meminta akun yang lama ya dengan cara metode memberikan pin di paste unlock nah jadi di tahap ini kalian mungkin mengerti ya tinggal kalian next dan next saja jadi untuk bypass tipe Infinix Hot 9 ply ini mungkin cukup sampai disini semoga membantu sobat sederhana semua dan jangan lupa like dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan terus bisa memberikan manfaat untuk kita semua oke mungkin itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati